Di Indonesia kan sangat jauh berbeda, kita persaingan sangat ketat, harus kita menunjukkan skill SDM yang unggul di situ. Tapi dengan proses belajar mengajar seperti ini, fasilitas pendidikan seperti ini, itu akan menjadi kendala besar bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, kembali lagi di Ngobrol-ngobrol Santai, kali ini saya ditemani oleh toko pemuda, sambil ngobrol olah fikir, di channel apa? Oh iya, di channel Master J, channel C19, saya hari ini ditemani oleh Aswani Jelani, ketua umum ikatan pelajar dan batul ulama. Nah, kalau pelajar itu berarti semua, enggak hanya siswa, enggak hanya, termasuk mahasiswa, berarti ngurusin banyak orang ya. Hari ini yang sedang dilakukan oleh IPNU, disingkat IPNU ya, itu apa hari ini? Karena situasi masih pandemi ya, kita fokusnya ke pendidikan sih, untuk tahun kemarin dan juga tahun ini, kita fokusnya ke pendidikan. Untuk bantu-bantu kader maupun pelajar-pelajar yang memang saat ini membutuhkan bantuan, pendampingan, terkait dengan pendidikan. Karena banyak ya, kendala-kendala di beberapa daerah yang mungkin, itu mungkin belum terjangkau, baik itu dari Kemendikbud itu sendiri, ataupun kita katakan sekolah-sekolah yang dibawah Kemendikbud maupun yang dibawah Kementerian Agama. Kan banyak sekali di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, kota-kota besar oke, itu sudah mungkin dapat fasilitas, tapi di beberapa daerah yang mungkin kata-katakan daerah yang tertinggal, terdepan, yang terbelakang atau apa, itu kan belum ada fasilitas yang mungkin yang ada, itu, Ibnu hadir di situ, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan, apa, WIP gratis pada peserta didik Indonesia. Itu salah satunya ya? Salah satunya itu. Memang selama ini menurut Ibnu, di mana memang yang belum tadi kan ada dibilang belum terlalu men-support, baik di Kementerian Kementerian Agama? Maupun di Kementerian Agama. Banyak sih. Ya mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya untuk di daerah kota, ya kan, kota yang mungkin itu aksesnya bagus, itu sudah mendapatkan fasilitas ataupun bantuan dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Agama, maupun dari Kemenang. Tapi untuk di daerah-daerah yang luar, mereka akses. Yang luar, yang susah terjangkau, ya kan, luar Jawa, yang susah terjangkau seperti Sumatera, Sulawesi, dan yang lain, kan, Papua, Papua Barak, gitu. Itu kan sulit terjangkau. Untuk akses masuk jalan aja susah, gitu. Apa bantuan pemerintah? Ya kan kemarin kalau pandemi katanya bantuan kota. Ya, bantuan kota. Emang itu juga nggak maksimal. Ya juga nggak maksimal, kan. Contohnya di daerah Saino, daerah kabupaten, Morbung, mulai salah satu kabupaten di Jambi, itu beberapa pedesaan, itu hanya satu kabupaten, ya? Beberapa pedesaan itu juga nggak dapat bantuan dari pemerintah yang berkubah kuota tadi. Kenapa? Mereka juga nggak punya jaringan internet. Oke, yang mereka yang punya jaringan internet, ya, masuk ada jaringan telekomsel, ada jaringan yang lain, ya, Indosat yang lain, sebagainya. Kepadaan seperti itu. Tapi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau provider seperti itu, kayak tekomsel, Indosat, ya kan. Mereka mau pakai apa? Mau dekesi kuota? Itu memang untuk mempaat bagi mereka. Tidak mempaat, Pak. Gitu, kan. Tidak ada mempaatnya bagi mereka. YP pun itu nggak ada. Jadi, bagaimana mereka untuk proses belajar-mengajarnya? Sementara YP nggak ada. Iya kan? Kuota internet diberikan meskipun sampai ke sana, mereka mau pakainya seperti apa? Gitu. Wah, ini kendala. Kendala besar bagi pendidikan Indonesia. Ini kan banyak lagi rame nih, soal penerapan, rencana penerapan apa? Tata muka. Tata muka. Nah, cuma kemarin saya nemuin situasi ya, di mana waktu itu orang tua ketika ingin tatap muka harus menandatangani pernyataan. Bahasa pematerai 6.000. Yang kedua, ternyata orang tua murid atau siswa itu isoknya aja mau tanda tangan selama fasilitas protokol kesehatan di sekolah juga didukung. Nah, saya juga menemukan informasi bahwa ternyata juga ada beberapa sekolah justru infrastruktur protokol kesehatannya disiapkan sendiri. Ada juga yang makanya ketika komite sekolah melihat infrastruktur itu tidak didukung ya mau gak mau dong, dia gak mau tanda tangan dong, gak mau memberikan penyataan itu dong. Waktu itu juga ada hadir disini ngobrol-ngobrol ketua IPPNU ya, itu yang putri ya. Dekan kita nurun. Ya, betul ya. Dia bilang bahwa ternyata itu juga informasi baru buat saya itu, buat kita-kita baru. Ternyata kementerian juga tidak meng-cover itu. Nah, ini kan jadi dilematis ya. Sebenarnya bukan tidak meng-cover ya, tapi belum ter-cover semuanya. Ini tugas kementerian, bukan hanya kementerian pendidikan dan pendidikan, tapi juga tugas kementerian agama. Karena lembaga pendidikan bukan hanya di kementerian agama, tapi juga di bawah nomoran kementerian agama itu sangat banyak sekali. Madrasa-madrasa gitu kan. Madrasa-madrasa, pesantren, gitu. Dan itu menyebar di seluruh Nusantara. Apakah itu ter-cover semua? Ya, belum. Nah, ini tugas kementerian yang baru ini. Bagaimana yang menteri agama maupun pendidikan. Mas Menteri. Mas Menteri. Ya, tugasnya seperti itu. Bagaimana proses pendidikan, baik itu fasilitas yang diberikan itu harus mumpuni, harus ter-cover semua. Jangan sampai orang tua dibebani, sudah hidupnya susah karena pandemi. Mata pencarian susah ditugas lagi dengan hal-hal yang tetap baik dengan yang lain yang mungkin itu membagi mereka yang mungkin boleh dikatakan yang kelas menengah. Kebawah. Itu ya oke ya. Tapi kalau bagi yang mereka yang rata-rata kelas menengah kebawah, gitu. Dan mayoritas yang SMA itu hampir dikatakan mayoritas ya menengah kebawah, seperti itu. Ya kan. Kita membahankan kepada mereka. Sedangkan itu pendidikan ya kan. Itu tugas negara. Sudah diatur dalam mengundang 1945 itu tugas negara ya kan. Dalam hal ini yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama. Bagaimana bisa memfasilitasi ini ya kan. Kan mereka punya seluruh di Nusantara ini kan punya seluruh struktur sampai kebawah. Kementerian Agama ya kan. Dan itu juga harus bisa dilakukan. Jangan hanya ya apa sekolah-sekolah yang mungkin itu bisa diakses dengan aksesnya itu hanya yang dipasilitasi kan. Tapi kan itu juga belum tentu di fasilitasi pool. Seperti itu. Ya kan. Sementara orang tua disuruh tena tangan di atas matrai. Ketika seandainya kalau mau mengikuti proses belajar-menajar secara offline. Kan repot. Nanti seandainya kalau kena. Ya kan. Itu tanggung jawab orang tua. Sementara fasilitas yang diberikan di itu kan nggak ada. Artinya jangan hanya kuota ya. Ya nggak hanya kuota. Tapi harus fasilitas yang lain. Pertama protokol itu. Iya kan anggaran puluhan triliun itu kan. 20% ya. Ya untuk pendidikan. Ya paling tidak kalau misalnya. Oke ada satu daerah yang sudah dinyatakan zona hijau. Paling tidak kan. Ya kekhawatiran orang tua kan. Di satu kelas itu ada nggak. Misalnya hand sanitizer sama. Stapel misalnya. Stapel ya. Kemudian di kantin sekolah. Kemudian di ruang bermain. Ya kan. Itu ternyata memang. Emang nggak ada. Tidak dipasilitasi. Ibnu sendiri sebenarnya pernah di. Pernah meng. Seperti meng. Mengkritik ya. Mengkritik ya. Sudah pernah menyampaikan itu belum sih sebenarnya. Kita kalau. Kemendikbud. Eh. Beberapa bulan yang lalu pernah kita audiensi. Ya. Meskipun melalui virtual ya. Virtual kita audiensi. Ada beberapa hal juga. Ya yang terkait itu juga. Kita sampaikan dengan. Mas Menteri Nadib ketika itu. Ya masalah pendidikan Indonesia gitu. Makanya yang. Yang kita tonjolkan waktu itu. Hanya program-program sih. Yang kita sorotkan. Program-program. Kemendikbud. Eh. Yang berkaitan. Apa programnya itu kayak. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Gitu. Itu yang kita bicarakan waktu itu. Namun. Dengan fasilitas-fasilitas. Apa. Sekolah. Ya kan. Tetap. Tetap. Kita sampaikan. Waktu itu. Karena kita sudah sampaikan juga. Bahwa Ibnu sudah melakukan ini. Ya kan. Sudah melakukan seperti ini. Ini. Kita selalu melakukan semua. Ya kan. Kita bergerak di semua. Daerah. Di Jawa Timur. Kita juga punya ratusan titik. Di Jawa Tengah. Sampai ke Sumatera. Mau. Apa. Kalimantan. Selatan. Sampai ke Papua. Itu. Kita punya semuanya. Dan Alhamdulillah. Bergerak. Itu. Dan itu. Sebenarnya kan. Tanggung jawab pemerintah. Ibnu. IPPNU. Hadir di situ. Ya. Kita. Kita. Hanya. Terpanggil aja. Ya kan. Kita sebagai. Organisasi pelajar. Ya. Bagaimana. Kedepan. Ya. Kita. Harapan kita. Apa yang dicita-citakan oleh. Pak Presiden kita. Ya kan. Program mulanya. SDM unggul. Ya kan. Itu. Bisa. Bisa tercapai. Bisa maksimal. Dilakukan. Sehingga. Program yang dicandangkan. Itu. Bisa tercapai. Yang dimaksud dengan SDM unggul. Gitu. Kalau itu. Tidak. Bisa dimaksimalkan. Ya. Kita repot. Apa yang dimaksud dengan SDM unggul. Kedepannya. Sementara kita. Kedepan. Menghadapi. Revolusi industri. Ya kan. Ya. Revolusi industri. Empat. Hah. Revolusi industri empat. Ya. Empat. Terus. Sekarang kan sudah kita hadapi. Terus. Apa. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Apa yang kita siapkan. Ya. Ini sudah bagus. Yang. Program yang disampaikan. Program unggulannya SDM Maju. Ya. SDM unggul. Untuk Indonesia Maju. Kan. Harapannya kan. Untuk menghadapi. Bonus demografi itu. Karena nanti kan. Apa. Konstelasi. Di Indonesia kan. Sangat jauh. Berbeda kan. Gitu. Kita. Persaingan sangat ketat. Ya kan. Harus. Kita menunjukkan skill. SDM yang unggul disitu. Tapi dengan proses. Belajar mengajar seperti ini. Fasilitas. Pendidikan. Seperti ini. Wah. Itu akan menjadi kendala besar. Bagi kita. Kendalanya. Dimana. Ya. Kalau. Proses. Belajar mengajar. Seperti ini. Ya kan. Secara. Online. Sekarang. Ini kan. Kita. Sudah pernah survei. Dari. Ya kan. Sangat tidak efektif. Melakukan. Proses. Belajar mengajar. Secara. Sangat tidak efektif. Apalagi. Dengan. Fasilitas. Yang tidak memadai. Gitu. Bagaimana. Menciptakan. SDM yang unggul. Di Indonesia. Ya kan. Kalau saya. Tidak. Punya. SDM yang unggul. Ya kan. Skill yang biasa-biasa aja. Ini akan menjadi. Bencana dong. Akan menjadi. Ngedala besar. Bagaimana. Kita bisa bersaing. Dengan negara luar. Dengan negara tetangga aja. Kita setelah jauh. Segi pendidikannya. Ya kan. Pendidikan disini. Bukan hanya pendidikan. Formal. Formal ya. Ya kan. Pendidikan. Bukan hanya di bawah. Kemendikbud ya. Tapi pendidikan. Juga banyak di bawah. Ini tugas kedua-duanya. Ya kan. Bagaimana. Kedepan. Pendidikan di Indonesia. Ya setidaknya. Tidak kalah jauh. Dari. Negara tetangga kita. Ya. Kalau di. Sambil ngerokok juga nanggap. Wah. Santai ya. Kalau di. Tadi kan di sekolah ya. Kendalanya itu ya. Artinya memang kita sudah. Dapat poin disini. Tadi. Bahwa dukungan itu. Tidak hanya. Tidak hanya. Tidak hanya. Soal kuota kan. Tidak kuota. Bagaimana. Kesiapan. Ketika. Ada daerah-daerah. Yang sudah siap. Bertatap muka ya. Betul. Artinya. Harus ada. Dukungan. Infrastruktur. Standar protokol disitu ya. Nah kalau di. Pesantren sama. Madrasah sama. Sama semua. Itu kan yang dapat. Saya dapat kemarin. Apa. Yang. Tangan-tangan. Tangan setelah matrai itu. Itu jadi pesan. Dari. Madrasah. Berarti kan. Bukan hanya pendidikan. Lembaga pendidikan. Di bawah. Tapi seluruhan. Itu kan. Berlaku. Mestinya gak perlu itu ya. Ya. Gimana ya. Ya. Pasti ujung-ujungnya. Itu tadi. Komite sekolah nanya. Komite sekolah nanya. Itu kan. Itu. Agak berat. Bagi orang tua ya. Sekolah juga bingung kan. Ini gimana ya. Sementara. Kita gak punya fasilitas. Fasilitas. Sama. Pesantren juga. Pesantren juga. Isolasi. Isolasi. Ya kan. Kalau. Apa. Inspraktur yang di sekolah itu. Memadai. Mungkin. Orang tua. Ya. Untuk tanah tangan itu gak. Gak berat. Kan seperti itu. Kenapa. Karena sudah cukup semua. Tempat cuci tangannya. Hinsulin taser. Dan semuanya tersediakan. Sehingga. Orang tua. Sekejur waktu. Ya. Kalau. Fasilitasnya gak ada. Ya. Repot. Juga bagi orang tua. Mau tanah tangan. Ya kan. Repot. Jadi. Mas Nadiem ini. Sebenernya. Kan dia. Eh. Sangat. Sangat. Maju ya. Cara berpikirnya. Dia udah. Teknologi lah. Jadi. Enggak ini dong. Artinya. Dia juga gak. Inovatif ya. Ada. Kebingungan. Seperti. Kayak ada. Staknam gitu ya. Ngadepin. Tapi juga gak ada. Kabar-kabarnya kan. Kebingungan dengan. Situasi sebenarnya. Karena. Beliau. Mungkin. Kalau. Dari. Segi konsepnya. Lebih ke. Inovasi. Teknologi. Tadi kan. Tapi untuk. Masa pendidikan ini kan. Ada masalah yang. Berbeda. Tidak hanya soal teknologi. Soal teknologi. Bagaimana. Soal fasilitas ini sebenarnya. Fasilitas. Yang memadai. Yang diberikan oleh. Pemerintah. Terhadap. Peserta didik. Lembaga-lembaga. Di bawah kan. Ya. Emang. Aswani tidak khawatir. Kan ini. Menteri agama yang baru. Dari. Keluarga yang uju. Gak. Ketua Umu Ansel. Gak khawatir. Ngeritik dia. Kita mengkritikan. Untuk. Memberikan solusi. Ya. Memberikan solusi. Yang baik. Bagaimana. Ya. Kalau kita kritik-kritik kosong. Mungkin. Itu. Ya. Salah kita. Ya kan. Masa. Mas kita. Kita gak boleh kritikan. Iya. Artinya itu dalam konteks biasa. Sebagai menteri. Bukan sebagai ketua umum. Ansel. Seperti itu. Ya. Kita kritik. Ya. Setidaknya kita juga mempunyai solusi. Itu. Bukan hanya soal pendidikan. Dan. Fasilitas pendidikan juga. Soal. Radikalisasi juga. Di sekolah-sekolah. Itu. Bukan di sekolah-sekolah. Umum juga. Itu. Bahkan masuk ke pesantren. Datanya masuk ke pesantren. Ya. Itu. Sudah nemuin kasus. Ada kasus. Ya. Kita sudah. Sudah. Apa. Membuatkan semacam. Apa. Apa. Apa namanya itu. Mapping ya. Kita. Mending. Melakukan. Penelusuran. Ke rekan-rekan di bawah. Karena. Rata-rata kan. Kader kita. Anggota kita kan. Berada di. Pone pesantren. Madrasa Aliyah. Ya kan. Di. Sekolah-sekolah umum. Di perguruan tinggi. Ya. Kita kan. Dapat informasi-informasi dari situ. Gitu. Itu. Masuk ke pesantren. Masuk ke Madrasa Aliyah. Gitu. Soal itu ya. Ya. Jadi bukan hanya. Soal fasilitas pendidikan aja. Ya. Boleh dan kita kritik soal itu. Karena apa. Karena kita juga punya konsep. Bagaimana cara kita menunggulang hal itu. Ya kan. Dan konsep yang bagus. Dan bahkan sudah kita punya modul 500 halaman lagi. Terkait penunggulangan. Radikal di sekolah-sekolah. Baik itu di sekolah umum. Santren. Maupun di perguruan tinggi. Kita punya modulnya. Kita sudah keluarkan modulnya. Modulnya sudah pernah di. 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 Artinya. Di. Sampaikan. Kita sampaikan. Ya. Harapan nanti kita bisa. Bersinergi lah ya. Antara. Apa. Ipnu. IPPNU. Bahasa Rema. Kemernak. Dan juga Kemendikbud. Bukan hanya untuk pendidikan. Tapi juga untuk. Bagaimana. Apa. Apa. Virus-virus. Radikal di sekolah-sekolah ini. Bisa diatasi. Karena repot. Ya kan. Semua berawal dari situ. Contohnya di Kemendikbud. Bukan melalui. Melalunya Rohis. Di sekolah-sekolah. Madrasah. Madrasah. Madrasah juga. Melalui Rohis di situ. Melalui OSIS di situ. Ya kan. Yang bina siapa ya. Kelompok Sempelah. Sehingga. Kalau yang di sekolah-sekolah umum itu kan. Kita. Data sekolah unggulan di Indonesia. Kan ada sekitar 561 sekolah unggulan di Indonesia. Gitu. Mereka nyebar di situ. Ya kan. Selepas dari mereka di situ. Otomatis. Di sekolah unggulan. Pasti maksudnya kan. Perguruan tinggi. Yang pun apik di Indonesia. Ada yang lebih. Kurang lebih 15. Perguruan tinggi. Kampus-kampus popor Indonesia. UGM. UGI. UNPAR. ITB. Dan yang lain. UNMIR. Semuanya. UNESA. Ada kurang lebih 15. 15. 15. 15 kampus. Yang bagus di Indonesia ya. Dan itu. Diduga. Penyuplai terbanyak. Yang megang sektor. Di semua sektor. Indonesia sekarang. Baik itu pertahanan. Ekonomi. Ya kan. Apa. Perbankan. Semuanya. Mereka banyak dari situ. Gitu. Sehingga. Mereka kan nyebar. Bisa nyebar di semua kementerian. Iya. Betul. Ya kan. Karena emang mereka. Kampusnya itu. Enggak. Mereka lari ke kemenak dong. Ada yang kemenikbud. Kemampora. Ya kan. Di bank. Bank. Di kemimpu. Itu. Mereka dari mana ya. Dari sekolah-sekolah tadi. Artinya. Mereka. Wirohis tadi. Artinya. Kementerian Pendidikan. Emdikbud dan kemenak ini. Belum punya. Skema yang jelas. Skema yang jelas untuk itu. Maksudnya kan. Kita. Diajak. Ya kan. Ya kan. Ketika. Rapat. Ya kan. Baik itu. Apa. Di. DPR. Mumpun di kantornya. Kita. Harusnya diajak. Poros pelajar ini. Poros pelajar yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya IPNU ya. Ada IPNU. IPN. Apa. Ada IPPNU. Ada IPM. Ikatan Pelajar Mumadia. Ada PEI. Oh selama ini belum dilibatkan. Belum dilibatkan. Ya kan. Sementara yang tahu lapangan. Yang kita. Yang tahu lapangan. Karena kita punya partner disitu. Yang tahu lapangan kita. Yang tahu prosesnya kita. Gitu. Sehingga kita. Dapat informasi disitu. Seharusnya kan kita dilibatkan. Kita memberikan solusi. Ya kan. Kita memberikan solusi yang. Baik. Yang terbaik lah. Untuk. Bangsa kita ke depan. Gitu. Ini. Tadi IPPN itu. Kapan hari juga. Ngasih update baru. Soal itu ya. Soal protokol kesehatan. Ternyata. Nggak didukung ya. Ini sekarang ada lagi. Ini. Ternyata semua organisasi. Pelajar. Itu. Belum pernah. Nih. Dibati. Diajak ngobrol. Soal. Gagasan. Semacamnya. Ya. Maksud saya kan. Ya. Kita dilibatkan. Ya kan. Kita dilibatkan. Diskusi. Ya kan. Ya diskusi santai. Oke. Ya kan. Secara tetap muka. Oke. Ya kita. Bedah betul. Persoalan-persoalan pendidikan. Persoalan negeri ini. Kan untuk masyarakat bangsa juga. Artinya buat input lah ya. Ya. Bukan buat input gitu. Sehingga jangan. Merasa. Karena. Apa. Menteri atau apa. Punya jabatan. Sudah hebat. Ya kan. Nggak butuh. Masukkan. Orang organisasi. OKP-OKP kan. Yang lahir untuk memberikan masukan. Ini nggak salah. Wow. Khususnya pelajar ya. Ya. Karena kita yang tahu lapangannya. Kita punya kader di situ. Apalagi anggota kita sangat besar. Ya kan. Sekiranya 6 jutaan. Anggota kita. Iya. 5,7 juta. Gitu. Artinya mungkin. Ya itu tadi ya. Modul itu belum. Ternyata belum pernah. Ya bisa saja ya. Ya itu modul itu sebenarnya kan modul untuk. Apa. Internal kita ya. Melakukan gerakan-gerakan untuk internal kita aja. Gitu. Seandainya kalau gitu dipakai di. Manapun. Di kemudipu. Sama kemudipu. Sama kemudipu. Khususnya yang soal radikalisasi ya. Ya. Soal radikalisasi. Penunggulangan-penunggulangan seperti itu ya. Karena saya sampaikan tadi. Kalau itu. Hal-hal yang semacam ini. Kalau akarnya tidak dicabut. Itu akan tumbuh besar. Meluas sampai ke pergulan tinggi. Dari pergulan tinggi. Lepas dari situ. Mereka menyebar ke seluruh kementerian. Sehingga semua sektor di dengeri ini dikuasai. Apalagi ditambah. Presiden luar interpres. Soal radikalisme itu ya. Itu kan program salah satu program unggulan juga PPIPNO kali ini ya. Terkait dengan masalah ideologi ini ya. Masalah ideologi. Memang habis-habisnya kalau Indonesia ini masalah. Bahas masalah ideologi. Itu terus yang dibahas kan. Masalah Pancasila aja nggak tuntas kita. Ya kan. Apalagi bagaimana kita mau mentuntaskan soal pendidikan Indonesia. Masalah ideologi dasar negara aja belum banyak yang tuntas. Seperti itu. Repot. Sementara orang lain sudah. Orang sudah terbang sampai ke bulan ya. Terbang sampai kemana-mana. Kita masih bahas soal itu. Tapi bagaimana? Emang itu yang terjadi. Banyak yang terjadi disitu. Maka kita selaku pelajar. Selaku pemuda Indonesia. Yang cinta dengan Indonesia. Ya kami hadir disitu. Kami fokus juga disitu. Membantu pemerintah. Maksudnya ya kan. Pastinya disini. Pemerintah bantu dong kita. Untuk bergerak. Kan seperti itu. Support. Ya support kita. Ya kayak contohnya misalnya lagi. Ada bencana ya kan. Kan teman-teman Ibnu juga harus berpikir dampak bencana itu buat pelajar-pelajar yang di daerah yang terkena bencana itu kan. Banyak itu kalau kader-kader kita. Yang kayak di Kalsel ya. Banjir ya. Sampai sekarang belum kering-kering airnya kan. Itu banyak. Berapa orang kader-kader kita yang terdampak. Apa. Banjir. Ya kan. Jadi korban banjir. Di Sulbar. Berapa orang kader-kader kita yang kena gempa disitu. Jadi korban gempa disitu. Laporannya itu juga belum maksimal. Bahkan ada per 2 hari kemarin dapat laporan. Belum ada yang dapat bantuan. Itu yang di Kalsel kan? Di Kalsel. Oh yang di Kalsel. Di Banjirnya. Belum dapat bantuan mereka. Ya laporannya ya. Belum dapat bantuan. Itu keluar di Kompas juga keluar. 2 hari yang lalu. Itu belum dapat bantuan. Kemana bantuan yang banyak dari pemerintah. Katanya anggaran tahun ini ditambah. Ya kan. Padu anggaran untuk penunggulan bencana. Oh. Penunggulan bencana ya. Ini kita pindah lagi ke masalah bencana dari pendidikan ya. Karena semuanya nyamuk diberantikan nih. Ya kan. Efek dari bencana itu juga. Ya. Soal pendidikan juga. Soalnya tetap ada soal bencana. Covid, bencana lain-lain. Kenapa? Karena ya. Yang terdampak bencana itu bukan hanya orang-orang tua. Orang tua yang kena otomatis pelajarnya. Juga kena. Bagaimana nasib dia. Selaku peserta didik. Kan seperti itu ya. Ya kan. Apakah mendapatkan fasilitas bantuan yang layak. Untuk mereka tetap melakukan proses belajar mengejarnya. Meskipun secara ritual. Ya belum. Bahkan bantuan yang mungkin kayak sembako logistik aja. Belum mendapat mereka. Ya kan. Nah ini yang dipetanyakan. Anggaran yang puluhan ratusan beliar itu kan. Itu. Ya kan. Anggaran yang pagu yang. Apa itu. GDP. Apa-apa itu. Yang 1, triliun lagi. Ya kan. Untuk tahun ini. Ya paling tidak kalau. Organisasi-organisasi pelajar ini dilibatkan. Ya minimal. Dalam hal. Alternatif. Ketika. Teman-teman pelajar ini dapat bencana. Ya harus tetap didambingi. Mungkin bisa belajar di. Ya. Betul. Karena kan. Kita juga punya pusukan di bawah. Seandalkan mereka dari. BNPB. Butuh pusukan. Ya. Kita punya pusukan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Di Kalimantan Selatan. Di Sulbar. Kita menyebar. Se-BP. 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 Begari pembangunan yang. Berju yang saya pakai ini. Itu kan. Itu pasukan kita. Bersama Ansor. Bersama Bangser. Itu membantu-bantu. Apa. Korban-korban gempa. Korban banjir di Kersel. Itu. Pasukan kita bantu disitu. Kadar kita bantu disitu. Ya oke. BNPB. Atau dari Kementerian Sosial. Juga bantu disitu. Tapi kan. Belum maksimal. Ya kan. Saya katakan. Belum maksimal apa. Toh. Ada buktinya. Ada. Apa. Korban. Masyarakat. Yang jadi korban. Yang belum dapat. Bantuan logistik. Artinya distribusi. Distribusinya. Belum merata. Ya kan. Belum merata. Pemerataan distribusi. Kenapa belum merata. Ini kan. Ada. Dua kemungkinan. Kurang pesukan. Ya kan. Yang kedua. Itu. Memang belum dibagikan. Kan gitu. Itu. Yang pertama. Kurang pesukan. Untuk memperatakan. Distribusi. Distribusi. Logistik tadi. Yang kedua. Ya kan. Ini. Logistiknya memang belum dibagikan. Belum diturunkan. Seperti itu. Itu gimana jadinya. Kalau misalnya. Ya. Artinya secara teknis ya. Berarti ya. Belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Harapnya. Dalam waktu dekat. Semua bisa. Terlaksana. Bisa distribusikan. Seluruhnya. Merata. Sehingga. Korban-korban. Banjir ini. Maupun gempa ya. Banyak longsor juga. Yang disemudang juga. Bisa teratasi secara. Lebih cepat. Sehingga. Korban-korban yang. Dari pelajar. Peserta didik. Mereka bisa melakukan proses. Belajar mengajar. Ya kan. Di sini. Ya. Untuk masa depan Indonesia juga. Itu. Ibn sendiri sudah. Mengonsolidasi. Atau pernah ada pertemuan dengan. Organisasi pelajar lainnya. Terkait. Hal-hal yang kita bicara ini. Kita sudah berapa kali ya. Ketemu. Terutama. Kita bicara soal. Pendidikan terutama ya. Beberapa kali ketemu dengan. Dan. Rekan-rekan. Dari okap yang lain. Kayak IPM. PII. Ya kan. Makanya kita bentuk. Namanya wadah itu kan. Poros pelajar. Poros pelajar Indonesia. Ya itu. Kita berapa kali pertemuan. Ya itu. Terkait dengan. Ya fokusnya pendidikan sih. Ya itu. Kita bicara soal pendidikan. Masa depan. Pendidikan Indonesia. Seperti apa. Ya kan. Ya kita. Dalam waktu dekat juga ingin. Bagaimana kedepan juga. Apa. Bisa. Berdiskusi secara langsung ya. Baik itu dari. Dengan. Kemendikbud. Mas Nadim juga. Maupun dengan. Kementerian Agama. Gus Menteri. Yakud kan. Seperti itu. Kenapa. Karena. Ya setidaknya kan. Kita juga bisa memberikan. Masukan. Memberikan. Dukungan. Mungkin. Ya kan. Ya. Dan juga. Beliau juga bisa membantu kita. Memberikan dukungan. Kepada kita. Karena kita juga. Bekerja. Cara ikhlas. Cara maksimal. Untuk pendidikan Indonesia. Untuk pelajarin Indonesia. Untuk masa depan. Bangsa Indonesia. Gitu. Kita hadir disitu gak digaji. Ya kan. Mereka digaji. Maka. Maka. Mereka tidak maksimal. Melakukan itu. Kita yang tidak digaji aja. Bisa maksimal. Ya harusnya. Mereka. Konsolidasi aja. Artinya kan. Bener kata. Kata. Seperti tadi kan. Bahwa. Ya teman-teman itu. Atau organisasi pelajar lainnya. Sebenernya. Tahu kondisi lapangan. Harusnya kan memang. Para pengambil. Keputusan ini. Itu melibatkan. Melibatkan. Karena. Paling tidak. Reportnya itu memang langsung. Dari lapangan. Ya. Reportnya langsung dari belakang. Karena yang kita yang bersentuhan. Langsung dari belakang. Kader kita yang merasakan langsung. Gitu. Ya kan. Padahal kan itu. Apa. Input yang sangat baik. Dari. Lembaga pendidikan. Dari. 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 Dirokok. Dirokok. Dari. Dirokok dulu. Dirokok dulu. Dirokok dulu. Itu beda arti ya. Dirokok dulu sama merokok dulu. Dirokok. Beda. Yang bagus itu merokok sekarang. Itu kan lagi viral tembang anak SD Tapi saya belum lihat jelas tuh Pakaian sekolah SD Lengkap dengan dasinya Terus temen yang satu itu gitaran Gitaran terus temen yang satu itu nanyi Tapi kalau backgroundnya sekolah aja dia Sepintas sih Ngedengerinnya sepintas belum full ya Intinya dia ini kapan sekolah gitu Pertanyaan itu lagi ramein loh katanya di sosial media Kapan sekolah, kapan saya Maksudnya kan kapan sekolah secara offline lagi kan Ini emang Februari kan ya Karena habis sudah jenuh ini Pelajar-pelajarnya kan siswa terutama sudah jenuh mereka Wah ini repot juga Kalau manusia sudah jenuh itu kan bahaya Ya harus ada Pemerintah harus cepat ya Harus gerak cepat Bagaimana ke depan ya Ya bisa Proses belajar-mengajar Secara Apa Tetap muka bisa dilakukan Artinya kita juga khawatir kan dunia-dunia mereka diterenggut ya Diterenggut Diterenggut kan Diarus ya Tangan sama temennya Nenggosip sama temennya Mereka ngumpul aja gak dibatasi Kan mereka kan boleh ngumpul kan Meskipun kadang di rumah Bagaimana-bagaimana kan Ya Pak itu tidak ada Ya minima belajar kelompok di luar dengan jumlah yang terbatas yang penting ketemu temen-temennya Nah itu yang dilakukan oleh Ibnu Itu yang dilakukan oleh Ibnu Tapi dengan proses pendampingan tetap dari kita Contohnya titik satu ya kan Di Jawa Timur Kota Surabaya Di Kecematan A Kita Di salah satu kecematan Di Kelurahan Buatkan titiknya disitu Terus nanti Ada pendampingan dari Ibnu Kita pasangkan uang Hotspot Wifi disitu Maksimal 15 orang 15 orang Nah disitu Proses belajar mengajarnya Itu pendampingannya Dari temen-temen kita Ibnu dari kadang-kadang kita Tapi dia yang penting berkumpul Ya berkumpul disitu ya Maksimal 15 orang tadi Gak boleh banyak Ya kan Tetap dipantau Setiap datang kita pantau Ya kan Sehingga apa ya Protokol kesehatan gak di Ini ya Gak disalahi kan gitu Sehingga juga Bisa mengetahui kejenuhan juga Dari mereka Nah selama ini Bila kita belajar online Semuanya kan di rumah masing-masing Yang disemikian kan Mereka bisa lembul Meskipun dengan protokol yang Ketat Pakai hand sanitizer Masker Gitu kan Nah kita sediakan YP Disitu Itu bukan hanya di Di Jawa Timur Tapi di Banyak Sampai ke Papua Kita Kita 164 titik Dari Cam Dari Sambang Sampai Marokke Kita buatkan itu 154 titik Kita hadir disitu Teman-teman Ibnu Itu yang titik yang besar Dari yang dibuarkan oleh Pimpinan Pusat Tapi kalau yang untuk Di teman-teman Jawa Timur Di Jawa Timur PW Ibnu Jawa Timur Itu ada namanya itu Educare Namanya itu 600-900 titik lebih Di Jawa Timur aja Konsepnya sama Konsepnya sama Pendampingan itu yang Berkumpul Sesuai standar Protokol kesehatan Pendampingan Pendampingan Di Jawa Tengah Konsum Sinau Itu juga Ratusan titik Sehingga PKI Ibnu kemarin Buatkan Macam wadahnya Namanya Teras pelajar Teras 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 pelajar Sehingga Kita bisa Akomodir semuanya Dari Sambang Sampai Marokke Dan konsepnya sama Meskipun Nanti Di bawahnya itu Ada Kayak Educare Tapi itu kan tetap Teras pelajar Ibnu lah Secara umum Yang melakukan Ibnu IPPN Teras pelajar Itu yang harusnya Diatirkan Teman-teman Ibnu ini Nindarin Ruang Ruang Apa Anak-anak Pelajar ini Berinteraksi Terus Hilang gitu ya Yang pertama Agar Rekan-rekan Pelajar ini Tidak jenuh Dengan Keadaan Dengan situasi Yang kedua Kita Apa Merasa terpanggil Dengan kondisi Pendidikan Indonesia Terutama Dengan situasi Kondisi pandemi ini Itu Membuat Apa Dunia pendidikan Indonesia Itu sangat Jauh sekali ya Ibarat bahasanya Don lah Sebelum pandemi Datang aja Soal Pisa kita Itu sangat Jauh Ketinggalan Dari negara-negara Yang lain Dari 69 Apa 79 Negara Yang ikut Kita nomor 4 Dari belakang Nomor 4 Dari Bawah Itu tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2018 Itu nomor 6 Ya kan Kalau tahun ini Kalau ditanya Kan ada alasan Tambah Mengal Zona Dekladasi Bisa Nomor 1 Dari belakang Dikat 1 Dari belakang Tapi kan ada alasan Pandemi Emang negara lain Nggak pandemi Kan gitu Ya kan Emang negara lain Nggak Dilanda pandemi Emang Indonesia Yang terkena Pandemi Dampak pandemi Ini Kan seluruhnya Kenapa mereka Bisa Bisa Mereka bagus Ya kan Kenapa kita Nggak bisa Mungkin mereka Makannya emas Kita makannya nasi Kan gitu Ada yang makannya Berlian mungkin Ya tetap aja sih Hamburger mungkin ya Kita makannya nasi Bumbur Kacang hijau Kan gitu Ini lagi-lagi Soal political Wila aja Sebenernya Kalau misalnya Political Winya Ya memang hari ini Selalu dibentukkan Dengan alasan Covid Karena Saya lihat Pendidikan Indonesia Kan jadi aneh Orang kerja Boleh Dikantor Dengan kapasitas Sekian persen Kenapa yang sekolah Nggak Sementara kan Mereka juga Ngumpul Emang terkontrol Mereka ngumpul Sama teman-temannya Iya Artinya kan Iya kantor aja Bisa Gitu kan Kerja dengan kapasitas Yang dia ditentuin Ya bisa saja Sekolah juga boleh Tetap muka Tapi dengan presentasi 35% Misalnya gitu kan Itu wajiban pakai Puzzle Terus pakai Masker Masker Cepangan dulu Kan gitu Iya kan Tinggal gurunya aja Nanti yang digerakkan Kalau tidak Lakukan itu Iya kan Proses belajar Mengajar secara Virtual Online Emang Dia main kemana-mana Itu bisa dikontrol Dikontrol sama pemerintah Bisa dikontrol sama Orang tuanya Ya enggak juga Sehingga mereka Sana-sini Sana-sini Ya juga bawa pirus Juga akan Masa dan pembangsa Kenapa gak sekalian Buka Pendidikan secara Tetap muka Dan fasilitasi oleh Pemerintah secara penuh Di situ Secara maksimal Bagi Ya kan Bagi lembaga pendidikannya Yang tidak mumpuni Yang tidak memungkinkan Untuk fasilitas itu Ya kan Karena ada Mungkin dari Lembaga pendidikan Mungkin sudah Besar kan Sudah bisa Untuk melakukan hal itu Tapi ada Lembaga pendidikan Yang tidak punya Biaya Dan butuh Bantuan dari pemerintah Nah itu Yang harus dibantu Contohnya dimana Ya banyak Di beberapa daerah Yang mungkin Yang belum terjangkau Yang belum tersentuh Emang itu Mereka bukan Warga negara Indonesia Bukan tanggung jawab Pemerintah Ya tanggung jawab Pemerintah Tanggung jawab Pendidikan agama Apa Kemenidik budan Pendidik Dan kemenang Gitu Bisa jadi Benar juga ya Bang ya Kenapa Nggak diterapin Presentasi aja Ya kan Kayak orang kerja di kantor Ya sebagai langkah awal Uji tahap Uji coba Sebenarnya kan megaproyek juga Dari pemerintah Kan lari-larinya Ke corona Kan Lari-larinya ke corona Mega proyek Ke Masalah corona Virus ini Semgalan macam Sampai Masker Dan sanitizer Sembako kan Sampai sekarang Megaproyeknya vaksin Kan gitu Iya 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 Sehingga apa Sehingga orang yang Warga negara Indonesia Diberi Insentif Yang mau vaksin Wah kan luar biasa kan Ada dua tanda kutip disini Orang ketika orang Mau Ya kan Mau melakukan Ataupun memberi Insentif Kepada kita Ada dua kemungkinan Yang pertama itu Biar proyeknya laku Beratnya laku Yang kedua itu Emang sayang Dengan Apa Rakyat Indonesia Agar Pandemi ini Cepat terakhir Tapi terlepas itu Ya Pemerintah juga sudah Iktiara Sudah iktiara Sudah Sudah sangat Baik Sudah sangat Baik Tapi kan Orang mandangin Dua tadi Ada Masalah taksi Mega proyeknya Pemerintah saat ini Agar bisa berhasil Karena beli kan Bukan hanya gratis Semua Karena ada Ada Itunya Apa Harganya itu Iya kan Iya Kalau digratiskan semua Ya oke Digratiskan aja semua Dari Dua ratus Sekian Dua negara Indonesia ini Iya kan Tapi kan ada yang berbayar Paling juga itu Tapi ada lagi yang kena itu kan Terima kasih ya Sohandi Waktunya Sudah Ngobrol Ngobrol Paling tidak ini Kita sepakati Ini sebatas Pendapat kita ya Pendapat kita aja Paling tidak kita juga Dari sini berharap Mungkin Pemerintah juga Mempertimbangkan ya Persentasi Bagaimana Nasib pendidikan kita Anak-anak Apa adik-adik kita Nanti Ya saya sih tetap Sama Sama patokan itu ya Ketika orang Berkerja Beraktifitas Transportasi Bisa dibatasi Presentasinya Kenapa yang sekolah Kok gak bisa Gitu kan Ya paling tidak Kalau misalnya Mau tahap uji coba Ya Ditentukan saja Presentasinya Biarkan nanti Yang penting Tadi harapannya Ibnu kan Pemerintah juga Harus Menyiapkan Infrasuk Protokol Kesehatan itu kan Termasuk Soal Kementerian agama Tadi kan Itu bagaimana Radikalisme Di sekolah Di kampus-kampus Segala macam Adik santren Adik santren Ya kan Yang jelas Untuk pendidikan Indonesia Ya Saya Memandang Jauh aja sih Untuk Bonus demokrapi Ini Khawatirnya Itu bukan menjadi bonus Bonus kan Namanya bonus Gitu Iya kan Bonus itu kan Ya semacam hadiah lah Iya kan Hadiah bagi Keberkahan Berkahan Kalau di Berkahan Demokrapi Keberkahan Bagi Indonesia Tapi kalau Saya nanya Kalau kita tidak Pendidikan Indonesia Tidak maksimal Tidak punya Apa 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 Namanya itu Fasilitas Infraktur Yang layak Tidak terciptanya SDM yang unggul Skill yang bagus Itu bukan hanya Bukan menjadi Sebuah bonus Bukan menjadi sebuah Keberkahan Tapi akan menjadi Sebuah bencana Ya itu Nah ini yang harus Harus Kita Apa Sama-sama kita Hindari ya Mengantisipasi Jangan sampai Ini bukan menjadi Bencana bagi Kadar-kadar kita Bukan menjadi Bencana bagi Pelajar Indonesia Ya kan Harapannya ini memang Betul-betul menjadi Keberkahan Menjadi sebuah bonus Bagi kita Ya kan Dalam artian Ya kita harus Maksimal Kita punya Apa Pemuda Indonesia Pelajar Indonesia Harus punya kapasitas yang lebih SDM yang unggul Seperti yang Yang cita-citakan oleh Pak Jokowi Kan seperti itu Semoga aja Terima kasih Teman-teman Tadi ngobrol-ngobrol Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu lagi Dengan obrolan yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam